Jelak MPL ID Season 8, Onyx Esports resmi ditinggal oleh pelatih. MPL ID Season 8 nampaknya akan digelar dalam beberapa waktu mendatang, mengingat sudah banyak tim yang mempersiapkan kekuatan mereka. Selain itu, pengumuman pemain yang akan berlagak diajak tersebut, juga telah dilakukan oleh beberapa tim seperti Araki Hoshi dan Geek Farm ID. Berbeda dengan kedua tim tersebut, Onyx Esports malah mengumumkan bahwa mereka baru ditinggal oleh Sombra, yang merupakan pelatih mereka di musim sebelumnya. Hal tersebut diketahui setelah Onyx Esports mengumumkan pengumuman tersebut melalui laman Instagram miliknya. Dan berikut adalah caption dari postingan tersebut. Setelah dua season berjuang bersama untuk menjadi yang terbaik di MPL ID Season 6 dan 7, akhirnya hari ini kita harus berpisah dengan Coach Edsomber0901. Thank you Coach Sombra untuk semangat juang yang begitu besar agar dapat membawa kami menjadi yang terbaik, dan terima kasih atas dedikasinya yang sangat luar biasa selama menjadi bagian dari Onyx. Sukses selalu untuk karir kedepannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Itulah Coach Sombra. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Coach Sombra. Pertama, tampil kurang maksimal. Sombra sendiri sebenarnya telah dua musim menjabat sebagai pelatih utama tim berlogo landak kuning tersebut. Namun selama dua musim tersebut juga, performa Onyx Esports bisa dibilang kurang maksimal, setelah dua kali gagal mencapai partai final MPL ID di babak layoff. Musim lalu sebenarnya menjadi musim terbaik Sombra untuk perengkuh gelar juara tersebut, setelah berhasil menjadi juara di regular season MPL ID Season 7. Sayangnya mereka harus kembali gigit jari dan harus puas kembali berada di perikat keempat setelah ditumbangkan Genetics Airwolf di babak playoff. Orang yang sama seperti di musim sebelumnya. Kedua, pelatih asing di MPL selain Jace. Selain Jace, Sombra juga merupakan salah satu pelatih asing yang dipercaya untuk mengasuh salah satu tim MPL ID pada musim lalu. Pelatih asal Taiwan ini memang cukup berpengalaman di scene kompetitif MOBA, bahkan pernah menangani tim AOV besar asal Taiwan yaitu Flash Wolf. Tidak dengan berpisahnya somber dari Onyek Esports, berarti hanya tersisa Ifos Jace selaku pelatih asing yang masih menukangi tim MPL Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bela notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye!